Ternyata tak ada satupun yang menjadi penekanannya kepada urusan fisiknya, kepada urusan materinya. Karena memang kebahagiaan itu bukan ada pada fisik, bukan ada pada materi. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mempersepsikan, kan gak ada satupun bahagia itu ditentukan dengan harta yang banyak, kan gak ada ungkapan itu. Ditentukan dengan istri yang cantik, ditentukan dengan suami yang besar penghasilannya. Enggak ditentukan itu, karena ini membuktikan, ini membuktikan, bapak-bapak, ibu-ibu, tau gak mobil merek Hyundai? Buatan mana? Korea. Tau gak direkturnya? Direkturnya siapa? Chung Mong Han ya? Direkturnya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, tau gak berapa besaran gajinya? Presiden Direktur PT Hyundai. Gajinya itu, per tahun itu dia dapat 140,6 miliar. Hampir 150 miliar. Jadi rata-rata per bulan seberat. 13-14 miliar. Sebulan. 13-14 miliar. Gajinya. Namun tina gajih etta wungkul, kira-kira cukup etta duit keperluan sepupuena. Besar kan? 14 miliar sebulan, gede kan ya? Tapi bahagia tidak hidupnya. Enggak. Buktinya apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari lantai 12 di kantornya. Sing, hari, jalmin, nubunuh diri, etat itu anu bahagia atau anu gelisah hirupnya? Ya gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang mana atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, kita masih diberi kesempatan untuk terus melaksanakan berbagai bentuk amal-amal soleh. Salah satunya, dengan menghadiri majlis ini, majlis ilmu, dengan niatan meningkatkan iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal-amal kita di kehidupan ini. Iwatu iman, rahimakumullah. Tentunya juga, hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, bermuajah, bersilaturahim, penuh pengharapan, sebagai lantaran turunnya rahmat dan magfirah dari Allah SWT, yang mana akan mempermudah jalan kita menuju syurganya Allah SWT. Iwatu iman sekalian, pada kajian ahad di pagi hari ini, kita akan membelanjutkan pembelajaran kita, tentunya dengan tema yang baru. InsyaAllah, pada hari ini kita belajar bersama Al-Ustadz Yuyu Wahyu. Alhamdulillah, beliau sudah berada di hadapan kita semua. Tema yang akan dibawakan pada kesempatan ini terkait dengan indikator kebahagiaan dunia. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan menambah hazanah keilmuan kita untuk bekal kehidupan kita ini. Maka dari itu, Iwatu iman sekalian, sebelum kajian ini dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang Al-Ustadz sampaikan, yang insyaAllah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami menghimbau atau kami beritahukan, bagi jamaah yang masih berada di area parkir, untuk bersegera memasuki area halaman SMP IT dan Aula Wabakar Asyidik, karena kajian akan kita mulai. Baik, Iwapah sekalian, kajian kita mulai kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Innalhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT masih memberikan kita kesehatan, dan Alhamdulillah, kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa hadir, melaksanakan salah satu dari kewajiban bagi kaum muslimin, yakni menghadiri majlis ilmu. Dan insyaAllah, hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kita juga hadir para malaikat Allah SWT, yang tentu saja mereka hadir ke tempat ini lebih awal, daripada kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Kitabul Jum'ahit dituliskan satu riwayat bahwa malaikat itu hadir di tengah-tengah kita dan duduk di tempat di mana kita memasuki area kajian. mereka menuliskan setiap orang yang datang al-awal, pal-awal. Itu redaksi hadisnya menggunakan kata itu. Satu demi satu dicatat siapa yang pertama, siapa yang kedua, gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir lebih awal itu gak sia-sia. Di dalam buku catatan malaikat itu tertulis nomor satu. ada nomor dua, nomor tiga. Tapi ada yang mengkhawatirkan, ihwatu iman rahimahkumullah, ketika khotib di sana dikatakan, khotib duduk di atas mimbar, idha jalasal imamu alal mimbar toawus suhuf. Jadi ketika khotibnya sudah naik ke mimbar, buku catatannya ditutup. Mereka gabung bersama-sama dengan kita. Jadi saya agak khawatir baca hadis ini. Anu kapan rian datang, kapih leanku imam naik mimbar, kita dituliskan ke malaikat, gitu. Jadi gak ada di catatan itu, gitu. Atau ruginya, nah mudah-mudahan ini jadi motivasi ke depan, kayaknya hadir ke kajian itu, kudu pahulahulah supaya dinah catatan malaikatnya, ayapang luhurnah, gitu. Ulah nepika malaikat, sudah menutup buku, kita baru hadir, itu rugi ya. Tapi rugi mah enggak. Karena apa? Karena malaikat hadir di tengah-tengah kita, terus sampai kita bubar di tempat ini. Dan kata Rasulullah s.a.w. selama kita di sini, mereka itu terus membacakan doa. Apa doa yang dibaca mereka? Yang dibaca mereka adalah doa Allahum magfir, Allahum marham. Doanya pendek ya. Allahum magfir, ya Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang hadir di tempat ini. Ya Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang hadir di tempat ini. Doa itu kata Rasulullah terus oleh mereka dibacakan. Sampai kita bubar. Sehingga bisa dipastikan kata Rasulullah s.a.w. La yukhrijuhu ila imanun bi watasdikum birusuli an urjiahu bimana lamin. Tidak ada yang berangkat dari rumah masing-masing, melangkahkan kakinya masing-masing, menuju ke tempat kajian, kemudian duduk di tempat ini bersama-sama, dipastikan enggak bubar dari tempat ini, kecuali dosa-dosanya diampuni. Amin ya Pak. Amin ya. Amin ya. Amin itu diampuni, dido'akin ku malaikat ya. Nah, ihwatu iman rahimahkumullah itu sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimahkumullah, pada dasarnya, setiap orang itu menginginkan hidupnya merasa bahagia. Dan itulah yang dilakukan oleh setiap orang dengan berbagai macam kegiatannya setiap hari, mereka ingin hidupnya bahagia. Tapi, tentunya enggak sama. Ada orang yang mengharapkan bahagianya cukup dunia saja. Ada orang yang ingin bahagianya dunia dan akhirat. Itu tergantung persepsinya. Nah, kalau tadi dalam judul indikator kebahagiaan dunia, tentu saja bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena apa? Karena bagi seorang muslim, kalau dunianya merasa bahagia, maka secara otomatis akhiratnya pun akan bahagia. Karena indikator kebahagiaan bagi kita dengan orang-orang non-muslim, itu indikatornya beda. Bedanya di mana, ya wata iman? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 200-201, itu dipirmankan oleh Allah SWT. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Dan jika kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji. Ini ayatnya sedang berbicara masalah haji. Sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka apa yang harus dilakukan? Pazkurulloha, perbanyaklah dikir kepada Allah. Maksudnya, perbanyaklah menyebut nama Allah. Kazikrikum abaakum, sebagaimana kalian banyak menyebut nama nenek moyang kalian. Nama ayah-ayah kalian. A'u asyadadzikro. Bahkan untuk Allah itu harusnya lebih banyak daripada itu. Nah, setelah Allah mengatakan demikian, maka Allah menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh manusia. Itu nampak dalam doa-doa mereka. Maka diantara manusia, ada yang berdoa kepada Allah, Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan dunia. Hanya itu yang ia ucapkan. Dia enggak nyebut akhirat. Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan dunia. Kata Allah, Saya akan berikan kebahagiaan dunia kepadanya. Tapi di akhirat enggak mendapatkan apa-apa. Tapi ada juga Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan dunia, dan berikanlah saya kebahagiaan akhirat, dan jagalah saya dari api neraka. Jadi, kalau untuk kebahagiaan dunia, pada dasarnya semua orang menginginkan bahagia dunia. Tapi untuk bahagia di akhirat, tentu saja ini khusus bagi orang-orang yang percaya dengan akhirat. Kalau yang enggak percaya dengan akhirat, ya jangankan ingin bahagia, percayaan lagi untuk akhirat gitu. Nah kalau untuk bahagia dunia, karena dunia itu nyata, maka setiap orang menginginkan, Ya Allah berilah saya kebahagiaan dunia. Nah tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam memahami tentang kebahagiaan dunia, setiap orang itu punya persepsi yang berbeda. Tapi secara umum, secara keseluruhan, kebahagiaan dunia itu pada dasarnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Ada orang, anak sekolah, dia belajar di pesantren, di tingkat SLTV, misalkan setelah tamat sekolah, dia bilang ke ibunya, Ma saya mah kalau sudah tamat sekolah, ingin melanjutkan ke pesantren. Kata ibunya, mau cari apa kamu di pesantren? Tuh tinggali, anak tetangga, mama, dia sekolahnya di SMK, tamat SMK langsung bisa kerja. Udah ajalah kamu juga ke SMK. Ada yang tamat di pesantren, tamat di mu'alimin, saya mah langsung mau kuliahnya ke Mesir, mau kuliahnya ke Yaman. Cari apa ke Yaman? Lihat, tetangga mama di sebelah, sekolahnya ke Amerika. Sekarang kerja di Jepang, gajinya besar. Kalau yang sekolah ke Yaman, kamu lihat, tetangga mama di sebelah. Di mana kerjanya? Kerjanya jadi guru madrasah, gajinya sabaraha, gajinya hanya 500 ribu sebulan. Gajinya 500 ribu sebulan, kamamah bisa mengmeli kenawan. Anak tetangga, kamamahnya bisa beli perhiasan, mengmeli ken gelang. Ayo tetangga sebelah yang gajinya 500 ribu, paling membeli gelang tina karetnya. Atau seperti yang dipakai ibu-ibu di sini. Perhiasannya sehingga emas, padahal lain emas, saya tidak disemprot ke emas. Ustaznya seorang tahu. Nah, ini ketika seorang ibu, seorang perempuan, pola pikirnya sudah materialistik. Melihat kebahagiaan itu ukurannya materi. Akan seperti itu. Madaratnya beki loba. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu setan. Setan itu sebenarnya mengagodanya. Seorang perempuan yang mengagodanya ke ibu-ibu daripada mengagodanya ke bapak-bapak. Loh, Ustaz gitu itu mah... Kenapa? Kenapa? Ustaz napa? Sane segitu. Tapi memang betul. Menggoda ibu-ibu, setan itu lebih suka daripada menggoda bapak-bapak. Kenapa? alasannya ke iji bapak-bapak masuk lila ngagodana mikirna lila. Bahkan seringkali menggoda bapak-bapak enggak berhasil. Contoh ketika menggoda Adam. Kan Adam digoda enggak berhasil setan menggoda Adam. Pinahwe ngagoda ka ibu-ibuna. Ibu-ibuna mah ternyata lebih mudah daripada menggoda salah kina. Eh ternyata berhasil menggoda ibu-ibu hasilnya lebih banyak daripada menggoda bapak-bapak. Ibu-ibu malamun kagoda bapak-bapak lamun kagoda paling untung ijiinu kagodana. Tapi lamun ibu-ibu kagoda itu minimal tiga. Betul kan? Minimal tiga suaminya anaknya dirinya. Itu kan yang tersesatnya banyak. Contoh seperti ibu-ibu yang pola pikirnya sudah materialistik seperti tadi paling tidak anaknya jadi kepengaruhan puibuna. Suaminya juga sama. Suaminya mau berangkat kerja tangjung berangkat sing salamet balik mawa duit sing loba gitu ya. Baliknya sing loba mawa duit. Kan bingung dari ya mesin sama pengusaha kan pedagang bisa lebih dimaksimalkan tapi usahanya di kantor makan hasilnya sakitukene sakitukene pesanan di imah sung sing salamet balik mawa duit sing sing loba gitu ya. Bingung di mana nama hanana gaji dipatok 500 ribu sebulan gitu. I pesanan di imah mawa duit sing loba aku maha carana satu kali mungkin gak berpengaruh tapi jika ucapan itu dilakukan secara berulang-ulang bapak-bapak ibu-ibu menurut para ahli komunikasi sebuah narasi akan menjadi sebuah referensi dalam kepala seseorang jika narasi itu telah diulang minimal 19 kali. Jadi kalau sudah 19 kali hati seseorang tergerak ingin mengikuti apa yang disarankan oleh narasi itu. Sana jancan ngelakukan tapi paling hati nagis bergerak. itu kata para ahli komunikasi. Betul kan? Bisa dibuktikan. Makanya kalau ibadah saum di dalam Islam itu satu bulan 30 hari kata Rasulullah bisa mencetak pribadi muslim yang bertakwa ya pantas. Itu kan narasinya diulang 30 kali menurut ahli komunikasi minimal 19 kali. Makanya kenapa bapak-bapak ibu-ibu kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat iklan di TV misalnya kenapa iklan itu diulang-ulang? Sekali nonton sinetron itu mengalih iklan kapal api sabrakali. Udah pernah gitu. Sabrakali. Lah pokok namanya sering diputerkan tiap putaran juga harus bayar. Mahal lagi bayarannya. Eh ternyata mengambil konsep ahli komunikasi tadi. Semakin banyak diulang-ulang maka narasi itu akan semakin menjadi sebuah referensi. sogera bapak-bapak ibu-ibu yang usianya seusia saya bukan generasi milenial. Generasi milenial memual seperti apalin. kalau saya bicara apapun makanannya minumannya otomatis kan ya otomatis nah kan sering diulang-ulang sering dengar gitunya makanya pengusaha itu berani bayar untuk iklan secara terus menerus walaupun mahal makanya bukan pengusaha kalau ada yang iklan di tv misalkan baru beberapa kali iklan ternyata om setna anggar sakit 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 terus dia bilang bosen haywe iklan mayar mahal ay payu anggar sakit 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 lah mending pakai nusejen duit nah itu bukan pengusaha gitu ya jadi kata ahli komunikasi sudah 19 kali ibu-ibu bicara ke suaminya balik mau duit sekali dua kali mungkin suaminya bisa istiqomah tapi lamun terus diulang-ulang gesa 18 kali nah mulai hatinya tergerak heenya kumacarana supaya bawa duit lebih lobak akhirnya kan cari jalan pintas cari jalan yang tidak halal nah itu ibu-ibu makanya lamun geskagoda kusetan minimal salah kina minimal anak ya kadituna merenang mengaruhan ke bebaturan pengajian oke beda jeng bapak-bapak lamun geskapa pengaruhan teh hese nular kenana kan usajen makanya setan lebih suka ngagoda sahak bapak-bapak ibu-ibu ibu-ibu nah hadirin kaum muslimin rahimahkumullah itu salah satu contoh bahwa materi itu seringkali menjadi ukuran untuk kebahagiaan dunia nah kalau yang akan saya sampaikan disini ada sebuah riwayat dari ibnu abbas radiyallahu anhu hadis ini diriwayatkan oleh imam at-tobroni salah satunya karena banyak riwayat-riwayat lain yang redaksinya hampir sama jadi hadis ini menjelaskan tentang indikator kebahagiaan dunia cek islam nukumaha ternyata hadirin rahimahkumullah saya perhatikan di dalam hadis ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada empat hal yang apabila seseorang memiliki yang empat ini artinya dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat barang siapa yang dikasih empat ini mudah-mudahan empat ini sudah ada ya pak sebab jaminannya kata rasulullah artinya sama dengan dia itu diberi kebaikan dunia kebahagiaan dunia dan akhirat saya perhatikan yang empat itu ternyata pak gak ada satupun yang kaitannya dengan materi walaupun penyebutannya persoalan materi tapi sifat daripada materi itu yang Allah berikan kepadanya jadi penekanannya tetap bukan pada persoalan materinya yang empat itu apa perhatikan yang pertama kolbun syakirun yang kedua walisanun zakirun yang ketiga wabadanun alal balai sobirun kemudian yang keempat wazawzatun latabgihi kaufan pimalihi wanapsihi yang pertama kolbun sakirun hati yang bersyukur bukan masalah kolbunya kan tapi masalah apanya syukur yang kedua walisanun zakirun bibir lidah yang senantiasa berdikir jadi bukan masalah lidahnya kan kalau lidah semua orang punya semua orang punya tapi zakirun jadi penekanannya kepada zikirnya kemudian yang ketiga wabadanun alal balai sobirun badan yang ditimpa dengan albala albala bala jadi bahasa sundanya balai albalai bahasa sundanya jadi balai bala tapi lain balak tilu balak opat balak lima balak genap bala itu suka diartikan ujian artikan ujian badan yang ketika ditimpa ujian sobirun dia bersabar penekanannya kan bukan pada badannya kan tapi kepada sabar dan yang keempat wazawzatun latabgihi haufan pimalihi wanapsihi seorang istri yang tidak tamah seorang istri yang tidak berharap mendapatkan upah dari pekerjaannya dalam hal menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ini bukan masalah istrinya kan tapi latabgihi haufan pimalihi wasayidi wanapsihi itu yang menjadi penekannya penekanannya kalau masalah suami masalah istri sarereage bogak tapi terjadi jaminan bogak salaki bogak pemajikan hirupna jadi bahagia daloba nuges bogak salaki bogak pemajikan tapi lain bahagia kalak karyut karena sirah nah kan lo banyak sehingga ujung-ujungnya cerai nah kalak karyut lah bogak salaki kalak karyut bogak pemajikan jadi penekanannya bukan pada suaminya bukan pada istrinya tapi kepada kesolehannya jadi dari yang empat ini hadirin rahimah kumuloh nanti kita bahas satu persatu ternyata tak ada satupun yang menjadi penekanannya kepada urusan fisiknya kepada urusan materinya karena memang kebahagiaan itu bukan ada pada fisik bukan ada pada materi contoh bapak-bapak ibu-ibu kalau mempersepsikan kan gak ada satupun bahagia itu ditentukan dengan harta yang banyak kan gak ada ungkapan itu ditentukan dengan istri yang cantik ditentukan dengan suami yang yang apa iya suami yang besar penghasilannya gak ditentukan itu karena ini membuktikan ini membuktikan bapak-bapak ibu-ibu tau gak mobil merek hyundai tau gak mobil merek hyundai tau buatan mana teteh buatan mana korea tau gak direkturnya direkturnya siapa cung monghan ya direkturnya kira-kira bapak-bapak ibu-ibu tau gak berapa besaran gajinya presiden direktur pt hyundai tau gak berapa gajinya gajinya itu per tahun itu dia dapat 140,6 miliar hampir 150 miliar jadi rata-rata per bulan seberat 13 sampai 14 miliar sebulan ya 13 sampai 14 miliar gajihnya lamun tina gajih yata wungkul kira-kira cukup yata duit keperluan sepupu enak besar kan 14 miliar sebulan gede kan ya gede itu uang teh kata dia juga besar itu uang sebesar itu tapi bahagia tidak hidupnya bahagia tidak hidupnya enggak buktinya apa kan pada tahun di pertengahan 2013 itu dia mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari lantai 12 di kantornya di Seoul Korea jadi mengakhiri hidupnya bunuh diri loncat dari lantai 12 cing ari jal bunuh diri itu bahagia atau gelisah ya gelisah bahagia bunuh diri boro-boro gaji 14 miliar tukang macul dapat gaji 50 ribu sabeduk 50 ribu paginya paginya 50 ribu sabeduk bahagia pas jam 10 sama istrinya diantiran sangu saboboko tambah asin bolocot hiji didekul beaksa tengah baboko asin beaksa potong beres duhur bapak bapak ibu ibu alhamdulillah duhur kasih ditek ditinggal baboko ayak dihabak beak akhirnya saboboko datang peting sarena tibra kan hadirin rahimahkumullah berarti dia bahagia hidupnya soksana jan gajinya 50 ribu kok kenapa presiden direktur veteh yundai yang gajinya 14,6 miliar itu bisa loncat dari lantai 12 mengakhiri hidupnya berarti dia orangnya gelisah berarti dia tidak bahagia nah itu berarti bahagia itu bukan materi yang menjadi ukuran kaum muslimin rahimahkumullah rasulullah salam itu menawarkan lamun bapak-bapak ibu-ibu hayang rasa bahagia hirup miliki yang empat ini pertama yang pertama ini di nomor satukan kolbun syakirun kok kenapa ustaz nomor satunya kolbun alasannya kenapa kolbun nomor satu kolbun sakirun nomor satu kolbun itu bapak-bapak ibu-ibu artinya hati hati itu tempat menyimpan berbagai perasaan seluruh perasaan baik yang baik maupun yang buruk itu adanya di dalam hati bapak susah bapak senang bapak bahagia bapak gelisah bapak sedih bapak senang itu semuanya ada dalam hati cinta benci ayana dinanawan dinah hati termasuk bahagia juga adanya di dalam hati maka nomor satu jika ingin bahagia nomor satu bapak-bapak ibu-ibu kita harus bisa menjaga hati supaya hati kita terus bersyukur kenapa ukurannya syukur syukur disini bapak-bapak ibu-ibu maknanya syukur disini artinya adalah kona'ah apa itu kona'ah kona'ah itu menerima apa adanya baik yang buruk atau yang baik yang Allah berikan kepada kita kita menerima apa adanya coba hadirin rahimah kita berpikir jika ada orang yang menerima apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya dia merasa senang dia merasa ikhlas dengan pemberian itu walaupun pemberian itu secara zohir itu tidak bagus tapi dia merasa senang dan senantiasa berpikiran positif bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepadanya ini adalah sesuatu yang baik ini adalah yang terbaik bagi dirinya kira-kira orang yang bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya hadirin rahimah kumlah hidupnya akan bahagia atau akan gelisah pasti bahagia ya menerima apa adanya kalau orang dikasih oleh Allah sakit misalkan kemudian dia tersenyum dengan penyakit itu karena dia punya pemikiran positif bahwa ini pemberian Allah dan Allah tidak ngasih ini kecuali ini akan menjadi satu kebaikan kira-kira kalau dikasih sakit dia merasa senang kira-kira kalau dikasih sakit dia juga masih melihat adanya sisi baik dari rasa sakit itu paling tidak ini bisa menghapus dosa lamun diberi cager kumah ta upami diberi sehat kumah perasaan anak-anak ya lebih bahagia lagi diberi panyakit bahagia diberi cager matuh kumah artinya apa hadirin rahimah kumah artinya seluruh perjalanan hidupnya ketika dia menjalani hidupnya tidak akan ada sesuatu yang membuat dia sedih persoalannya selesai ketika dia sudah menerima apa adanya dia tidak akan menuntut yang lebih banyak daripada itu dia tidak akan punya ambisi yang berlebihan hidupnya tidak stres hidupnya tidak putus asa karena apa sudah menerima apapun yang diberikan Allah kepadanya oleh karenanya ini sebenarnya kebahagiaan itu adanya disini orang diberi musibah ngarasa senang homo lamun diberi rahmat diberi nikmat diberi musibah senang saya jamin bapak bapak ibu ibu kalau kita sudah bisa menerima apa adanya yang dibelikan oleh Allah kepada kita yakin hidup itu pasti bahagia selesai urusan hidup itu semuanya makanya yang pertama itu kolbun syakirun itu nomor satu dan Rasulullah mengatakan sebenarnya hadirin rahimah tidak akan ada orang yang bisa menerima hidup ini apa adanya kecuali hanya orang yang beriman itu kata Rasulullah walaysadalika ila limuminin sikap menerima apa adanya itu tidak akan ada pada orang lain kata Rasulullah ini hanya ada pada orang yang beriman sampai Rasulullah mengatakan ajaban ajaban liamril mu'mini inna amrohu kulluhu khairun idha asobathu khairu pasyakaro fahu khairullah wa idha asobahu dorro pasobaro fahu khairullah walaysadalika ilali mu'minin ajaib kehidupan orang mu'min itu ajaib kata Rasulullah ajaib itu sangat mengagumkan sangat luar biasa luar biasanya dimana persoalan orang mu'min itu hampir dikatakan kata Rasulullah tidak ada yang buruk semuanya jika dia dapat yang baik dia bersyukur alhamdulillah Allah ngasih ini kepada saya Allah ini sayang sama saya dia bisa bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan kemudian wa idha asobahu dorro pasobaro kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit di dalam hidupnya dia bisa bersabar sehingga itu pun bisa menjadi kebaikan baginya dan itu kata Rasulullah tidak akan ada kecuali di hatinya orang mu'min kenapa hanya orang mu'min ya jelaslah orang mu'min itu melihat segala sesuatu dengan kacamata iman melihat segala apa yang menimpanya itu bagian dari takdir kalau non muslim melihat sesuatu dengan hawa nafsu apapun yang menimpanya hawa nafsu yang melihatnya otomatis kalau hawa nafsu yang jadi ukurannya kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu kalau hari ini dikasih oleh Allah rizki yang melihatnya hawa nafsu rizki nuku Allah dipasihkan tak kira-kiranya cekap atau hentik ya mal cukup karena apa hawa nafsu yang melihat karakter hawa nafsu itu kan senantiasa kurang dikasih sedikit komo dikasih banyak juga kurang gitu ya hawa nafsu begitu ya dia dagang dapat labah sedikit menggerutu ini ti isuk balik burit modal gede ayi bati tisabaraha kukulutus kan bati kecil kukulutus bati gede juga pingin yang lebih besar lagi kenapa hawa nafsu itu gak pernah kenyang itu salah satu karakter hawa nafsu makanya kapan ada sebuah pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pemberian itu bisa memuaskan hawa nafsu kapan gak akan ada hawa nafsu itu gitu karakternya selamanya kurang hawa nafsu itu selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah sendiri tepercanten ke balik ngaji naik karena tanggal kalapa loh rekenawan ustad naik karena tanggal kalapa gak bebut kemana lain-lain gak bebut kemana tapi tingali tingali imah batur lebih halus tibatan orang pemajikan batur lebih halus tibatan orang harta batur lebih lebih halus tibatan harta orang itu jika kita melihat secara dohir seperti itu padahal sebenarnya hakikat hidup itu tidak seperti itu dina bahasa jawa nama sawang sinawang bahasa sunda nama nama sawang sinawang teh silih sangki kan gitu tapi hawa napsu memang karakternya seperti itu kolbun syakirun yang kedua bapak-bapak ibu-ibu kenapa kolbun kolbun itu artinya hati hati dikatakan hati sesuai dengan artinya kolbun itu kolabayu kolibu itu artinya berbolak-balik hati itu mudah sekali berbolak-balik bapak-bapak ibu-ibu dalam satu waktu itu bisa berubah dari sedih menjadi bahagia sedih bisa jadi senang dalam satu waktu bisa berubah contoh ketika bapak ibu-ibu yang suka nonton drama korea misalkan ya ibu-ibu contohnya ya ada drama korea merata-rata bapak-bapak teresap loh nama ke teresap ustaz rek resap kumahatu ningali aktor jeng artis nage sarwa garelis gitu ya ibu yang senang drama korea ketika ada adegan sedih karena ada sesuatu yang buruk yang menimpa artis idolanya ibu-ibu ikut nangis kalau harci panon aduh karuhnya itu artis dicengcerikan ya kok bisa ustaz ya bisa lah etakan biasa ibu-ibu nonton drama korea seperti itu bapak-bapak ibu-ibu juga yang seusia saya pernah ada pengalaman itu di tahun menjelang tahun 90-an kan dulu mah lamun hayang lalajo itu kuduka bioskop nusantara di tasik tempatnya film india jeng tempatnya film-film drama itu adanya disana saya waktu itu masih sekolah di tingkat SLTAan hari balik sekolah baru dah baru ke pasar lama tarah hari lalajo ada tembaga duit nah udah bekal pas-pasan di pasanan ngerabring eh pas ngabring ngalibat bioskop nusantara kan hari tete kebetulan ada film yang lagi viral bintang film L.P. Sukayesi ya cing film nawan L.P. Sukayesi pernah viral di tahun 85-an sekitar itu film nawan hari tete bintang film jadi idola hari pertama Oma Irama L.P. Sukayesi itu bintang film idola hari tete pas bubar nutas lalajo te bangsa abang beca supir-supir angkot lalajo gitu narontohan gitu itu maka lu arti bioskop panonata carinu cek saya tukang beca tas cari rik juga nama kunangannya cerik singhoreng sedih ningali L.P. Sukayesi nyengcerikan L.P. Sukayesi gitu ya orang milenial apa ya kerenu bapak-bapak seusia saya ya ibu-ibu seusia saya itu yang diputar itu satu film yang judulnya saya masih ingat sampai sekarang judulnya ratapan anak tiri gitu jadi anak tiri nanti si L.P. Sukayesi nya ya itu viral film itu didinya sarera lalajo nutas lalajo te cari nyengcerikan nyengcerikan L.P. Sukayesi bintang film bintang film artis anu duit naloba dicengcerikan ke tukang beca heran kan nah itu sedih nah ibu-ibu yang suka nonton drama korea kan ada karanya ikut sedih tapi ada kalanya senang ketika ada nasib baik yang menimpa bintang film idolanya sekali nonton etah hati bisa berbolak-balik berkali-kali sedih senang sedih senang itu berkali-kali kita mengalami sedih mengalami senang memang karakternya seperti itu kola bayu-kola ibu itu berbolak-balik kenapa bisa berbolak-balik berbolak-balik itu tergantung kepada triggernya ketika kena trigger yang menyenangkan hati juga ikut senang contoh kerningali adegan sedih tiba-tiba ayah si dono si kasino si indro langsung seri atau padahal tadi teker ciri itu kan asalnya dari hati hati berubah-robah ada sedih ada senang tergantung triggernya makanya rasulullah s.a.w. itu nyuruh kita agar hati kita itu senantiasa kita jaga hati kita itu senantiasa ditrigger dengan trigger-trigger yang baik supaya bisa tetap husu ting bapak-bapak ibu-ibu ngaji hayo tiba-gila anak-anak itu bosan-bosan padahal ngaji tiba-gila bari terobah-robah pan ngaji itu tujuan anak-anak robahnya tapi iya mah terobah-robah ustad tiba-gila anger si etama si ibu etama bareto ditiung nanti kakak pengan nanti jadi tukang ngaji ditiung nanti kakak pengan sabat kereng ngaji sabat init-initan are kalau arti imam tapi are kawarung datara ditiung padahal sudah wajib pakai kerudung bah hula tukang ngomongin batur ayena ayena masih kene tapi ayak ibu masok curhat ibu-ibu ustad alhamdulillah abdi sabrak rajin ngawas kak ustad ayena magestara ngomongin batur dui tukawa si ibu itu tuh ustad si ibu itu mah kereng ngaji oke itu gak nyadar ya gak nyadar ya nah hadirin rohim akum Allah jadi tergantung tigernya kena sentuhan makanya ngaji sana jantai robah-robah ulah kawas tukang main bola tukang main bola itu gitu pak kalau dia main bola mainnya jelek terus tuh bisa ngasukin bola padahal dijadikan sebagai pencetak dijadikan penyerang dijadikan gelandangan tuh bisa ngajaga dijadikan keeper tuh bisa newak ah udah itu mah gantungkan sepatu gantungkan sepatu itu istilah nama-nama pangsiun dituluhkan bener main bal ay ngaji ma wala nurutan tukang bola lagi ustad urun dati robah-robah abdimah ngaji tegoreng wai rek urun ngajina salah ngaji makudutului dengan harapan seperti iklan tadi ini adalah bagian sesuatu yang bisa menyentuh kau mudah-mudahan we hari lila-lila teing maka sentuh gitu jadi referensi kadi itu napa ngajian paling hentu ya era lah ada doa yang diajarkan rasulullah salam supaya hati kita bisa tetap istiqomah doanya rasulullah salam menyuruh kita untuk sering membaca doa itu karena apa beliau mengatakan kata rasulullah hati itu ada di dua ujung jari jemari Allah dan Allah bisa membolak-balikannya kapan saja seperti yang ia kehendaki nah itu hadirin rahimah kumulah kenapa hati karena hati itu seperti itu dan yang ketiga hati itu bapak-bapak dan ibu-ibu inilah yang akan menentukan seluruh sikap kita seluruh perbuatan kita seluruh jasad kita itu semuanya ditentukan hati Allah Allah kata rasulullah ketahui lah dalam setiap jasad itu ada segumpal darah jika dia baik maka bakal baik pula seluruh anggota badannya tapi jika dia rusak maka rusak pula seluruh anggota badannya Allah wahyal kolbu ketahui lah bahwa itu namanya kolbu itu namanya hati makanya nomor satu agar hidup bahagia milikilah hati yang selalu bersyukur yaitu harus senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah berikan tidak mencari lagi yang lain tidak punya ambisi yang berlebihan gak stres gak putus asa karena apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang terbaik satu itu pak paham ya ngartos tuh pak api-api ngartos soalnya penting ngartosnya dahesnya malik kandih ibu-ibu ibu-ibu masuk pang tarik biasanya ngartos gitu bari ditanya sama tarah bisa yang pertama kolbun sakirun yang kedua apa yang kedua walisanun zakirun lidah yang senantiasa menyebut nama Allah bapak-bapak ibu-ibu kalau dikir itu sebenarnya ada dengan hati ada dengan lisan ada dengan anggota badan tapi dalam hadis ini penekanannya kepada lidah lidah yang senantiasa berdikir rasulullah kok bisa menjamin kalau orang lidahnya selalu berdikir selalu menyebut nama Allah hidupnya akan bahagia iya itu bisa menjamin jaminannya dimana ustad jaminannya seperti apa ustad gini gambarannya bapak-bapak dan ibu-ibu pertama zikir itu bisa menghidupkan hati yang mati jadi gak bisa lepas dengan yang pertama kalau kita ingin hati kita senantiasa hidup maka lisan kita itu akan sangat membantu dengan membaca dikir bisa menyembuhkan hati yang mati itu dengan bacaan dikir makanya hadirin rahimahullah rasulullah salam mengkumpamakan perumpamaan antara orang yang lidahnya selalu menyebut nama Allah dengan orang yang lidahnya tersep menyebut nama Allah yang bukan gak suka lah tara menyebut nama Allah itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan mayit ini sebuah perumpamaan yang mudah sekali mengantarkan kita pada pemahaman bapak ibu pernah gak merhatikan mayit pernah gak tara tara sok ditapakuran tara menengok anumawat sok ditapakuran tara tara majar majar menengok di numawat isukrek di kurab kunana tapi main gaple itu tapakur bukan itu bukan tapakur itu yang jaga-jaga di kuburan dia yang jaga di kuburan karena dia petugas jaga kuburan narunguan di kuburan atau dia punya tugas di sana itu main main domino taran apakuran padahal cek rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau disebut kata mayit itu harusnya sudah bisa bisa menjadi sebuah peringatan kapa pil mawati zikron melihat kematian itu sebenarnya cukup untuk berdikir makanya bapak-bapak ibu-ibu itu harus sering-sering menciarahi kubur harus sering-sering takjiah pamiayano mawate sebab itu bisa memberikan pelajaran contoh bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu kira-kira sholat subuh paling husu emu te iraha ngalaman te sholat subuh asa husu pisang ustad sholat te iya ma pernah ngalaman te te kalau saya pernah saya pernah meraksana apa sholat asa panghusu na iya ma tibatan sholat anubiasa kapan itu ustad waktu saya kena penyakit corona saya imah kena keserangku corona saya imah keserang corona tapi itu lihat istri saya istri saya lihat anak-anak saya yang semuanya pada keserang corona keserang covid tapi gak lama lah 14 poetnya ke semenang keluar dan memang kakareksa minggu ke sejarah tapi saya udah 14 hari ini kok gak sembuh-sembuh asakalaka berat banyak kita saya dua bulan naringkuk waktu kena covid itu itu waktu saya sedang berbaring di tempat pembaringan terus ayah nu'asuk nu'asuk nanawan menceritakan bahwa teman saya teman saya yang ada di bandung ini meninggal dunia yang ada di tasik teman saya meninggal dunia bahkan ada lagi kering ini tetangga sebelah juga meninggal dunia besoknya ada lagi tetangga sebelah meninggal dunia itu jelamat dengan para saya ini yang kena penyakit karena setelah covid itu memang covidnya udah sembuh tapi pas diperiksa ustad ini paru-parunya kaserang kamariku virus jadi wah ini membahaya harus bedres katanya bahaya nah hadirin rahimahkumullah nah pada waktu itu ternyata saya baru bisa merasakan sholat sholat iya pas berbaring di kamar tidur tangah kaluhur kaciri malaikat malaikat hijro'il kakakalayangan ini untrup dihiji atap rumah pindah ke atap rumah yang lain malaikat hijro'il kukurilingan saya dicabut nyawana kondisi saya seperti ini jadi ingat mati ketika ingat mati ternyata sholat bisa lebih husu benar gak ketika ingat mati sholat jadi lebih husu benar lah tapi ustad nah ini ada masalah dengan hati ada masalah ini kan Allah sudah mengatakan di Quran surat al-Baqarah ayat 45 ketika Allah nyuruh kita untuk menjadikan penolong kita sabar dan sholat kemudian Allah mengatakan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang husu siapa orang yang husu itu Allah nyebut orang yang husu itu adalah orang yang mereka itu yakin bahwa dia akan segera berjumpa dengan Allah orang yang husu itu dia yakin kalau dia itu akan kembali kepada Allah jadi lah mungkin yakin rikmawat cek Allah tak husu tak nyeyakin rikmawat cek itu sholat nyeh husu sabar yakin ini sholat terakhir cek bapak-bapak lamun bapak-bapak tahu yang bapak-bapak punya waktu hidup tinggal 5 menit tinggal 5 menit waktu hidup kita tahu waktu kita hidup tinggal 5 menit cingkir akhiran apa bapak-bapak misalnya keranteng nguruskan nguruskan sapi ya paji misalkan misalnya keranteng jeng sapi tahu bapak-bapak usia saya tinggal 5 menit di rekanteng ngurus sapi moalah moalnya bakal buru-buru ke masjid bakal buru-buru dikir ke Allah karena tahu saya akan segera mati hadirin ini kisahnya tak pernah ada seseorang yang punya penyakit kanker kemudian dokter memponis bahwa hidupnya tinggal 1 minggu lagi soksana janku dokter mati di bejaan si pasien tetapi keluarganya di bejaan tapi akhirnya bocor kemana yang mana tinggal 1 minggu lagi dia langsung ambil itu seluruh uang tabungannya dimasukkan ke tasnya ke covernya dia pergi ke rumah sakit temui dokter yang paling hebat di rumah sakit itu dia bilang dok sembuhkan saya sekarang juga saya siap untuk membayar kesembuhan saya dokter apalin gitu ya ibu secara medis semua bisa disembuhkan secara medis akhirnya akhirnya pak karena setelah dikatakan kepadanya bahwa dia itu tidak akan sembuh sudah diponis tidak akan sembuh sama duit di aur-aur kenapa kok uang sampai di aur-aur itu terguna terguna uang itu untuk apa kalau uang itu tidak bisa membeli kesembuhan saya saya punya waktu tinggal satu minggu lagi kan kamu punya anak kamu punya suami lah diberikan ke suami ntar juga kawin lagi paling dipakai kawin kebatur kan punya anak anak-anak sudah pada kerja gajinya sudah besar di aur-aur duitnya nah on siapa teguna lamun keserek maut betul kan ya bapak kalau tahu 5 menit lagi akan hidup itu tinggal 5 menit lagi kemudian tiba-tiba ada yang datang ke bapak minta sumbangan untuk menyelesaikan pembangunan masjid misalkan cingkira-kira napa duit di bapak disumbangkan kalau tahu 5 menit lagi saya pikir mohal juga nak tanya nah hadirin rahimah kumulah ternyata zikir dikir itu adalah salah satu upaya untuk bisa mendekatkan kita dengan Allah karena ternyata kehusuhan itu bisa muncul ketika kita dekat dengan Allah nah bapak-bapak dan ibu-ibu itu lisan yang selalu berdikir kemudian yang kedua bapak-bapak ibu-ibu pernah merasa lelah merasa capek dengan pekerjaan sehari-hari ya pagawian tejabat capek ya mah jabat ngarudek hadirin rahimah kumulah pernah mengalami seperti itu ya istri rasulullah bukan istri anaknya putrinya rasulullah s.a.w. s.t. Fatimah dengan mantunya Ali bin Abi Talib ternyata s.t. Fatimah itu merasa capek dengan pekerjaan sehari-hari apa yang menyebabkan dia capek yang menyebabkan dia capek seluruh pekerjaan di rumahnya itu dikerjakan sendiri Ali gak bisa banyak membantu banyak keluar semuanya dikerjakan sendiri sampai tangannya lecet-lecet cek ibu ternyata lah ustad lebay-lebay itu lebay-lebay itu gimana ibu juga mengerjakan pekerjaan di rumah sendiri gak sampai lecet-lecet tangan beda bu pekerjaan dulu dengan pekerjaan hari ini beda orang tua saya dulu orang tua saya dulu kalau pengen makan pengen makan itu ternyata harus numbuk padi dengan tangan sendiri narutukan ibu-ibu tekus orangan bahkan buburuh gacong orang-orang dulu itu seperti itu yang namanya tradisi keluarga itu seperti itu kebiasaannya buburuh macul buburuh tanur kemudian dapat padi hasil ikut buburuh panen ditumbuk sendiri ditutupkan pekerjaan dulu itu seperti itu itu zaman saya kecil dulu ibu-ibu mau udah tenang pekerjaan di rumah sudah banyak yang bantu dibantu sama mesin cuci dibantu sama rice cooker dibantu sama banyak yang membantu jadi sudah senang sebenarnya gak punya pembantu dulu gak akan sampai lecet-lecet tangan kalau dulu itu sampai lecet-lecet tangan nah suatu ketika ketika ada berita bahwa Rasulullah pulang dari sebuah peperangan dan banyak sekali tawanan perang kata Fatimah dan Ali kata Fatimah wahai Ali ini satu kesempatan kesempatan apa kesempatan yang besar untuk menemui Rasulullah minta seorang pembantu di rumah ya ya kita datang kita datang ke Rasulullah bareng-bareng pergi berduaan ingin meminta tawanan perang ingin dijadikan pembantu di rumahnya pasti datang ke rumah Rasul eh Rasulnya gak ada yang ada hanya Aisyah disana kata Aisyah Fatimah ada apa datang kesini saya pengen ngambil satu tawanan perang dan akan saya jadikan pembantu di rumah kata Aisyah nanti kalau Rasulullah pulang saya sampaikan saya gak punya kekuasaan untuk memberikan tawanan perang ini nanti saja tunggu Rasul pulang akhirnya Ali Fatimah pulang ke rumahnya eh Rasulullah pulangnya itu udah malam pas udah malam pulang ke rumahnya kata Aisyah tadi ya Rasulullah tadi ada Ali dan Fatimah datang kesini oh gitu katanya ada kepentingan kepada anda ya Rasulullah kata Rasulullah oh biarinlah kalau rumahnya udah malam udah capek karena sayang sama putrinya Rasulullah langsung mendatangi rumah Fatimah sesampai di rumah Fatimah nampak Ali dan Fatimah itu sudah berbaring di tempat tidurnya sudah menyimpan kepalanya di bantal pas lihat Rasulullah datang mereka berdua mau bangun tapi kata Rasulullah alam maka nikuma jangan bangunlah tetap saja kamu berbaring di sana jangan bangun tetap di tempat kalian di sana kemudian Rasulullah duduk di tengah-tengah antara kepala Fatimah dan Ali lalu Rasulullah bercerita ingin gak kalian saya beritahukan kepada sesuatu yang bila kalian ambil bila kalian kerjakan itu maka itu lebih baik dari apa yang kamu minta ingin gak kalian minta apa minta dikasih dikasih apa dikasih tawanan perang untuk dijadikan pembantu ingin gak dikasih yang lebih baik dari itu ya benar ya Rasulullah saya ingin sekali kata Rasulullah kalau ingin ada ganti yang lebih baik dari pembantu coba kata Rasulullah itu tusebbiha watahmada watukabiro salasan wasalasin idha atai tukuma maddoji ukuma jika kamu datang ke tempat pembaringanmu lamun ereksare coba ereksare tebacahila tasbih tahmid takbir masing-masing 33 kali itu lebih baik daripada yang kalian minta dan itu akan menghilangkan rasa capek kalian dengan urusan-urusan dunia jadi lamun capek kita cekros luluh memacana tasbih tahmid takbir 30 kali kita lebih halus di pembantu kenapa pembantu ya memang mungkin pekerjaan ringan tapi tiap bulan ngasih bayaran lamun ayah jadi masalahnya makan liur coba ganti tasbih ibu-ibu ustad abdi gak capek tapi dikir tapi capek lengit-lengit nah kalau capek gak hilang-hilang kita cek boah-boah dikir salah dibaca tapi capek baca subhanallah baca alhamdulillah kalau tiap-tiap reksare baca baca bapak reksare sok wiridan taranya tak sholat sok rurusuhan padahal reksare baca itu lebih baik daripada pembantu dan akan menghilangkan rasa capek kamu nah ibu-ibu baca tuh lengit-lengit salah dibaca lain subhanallah alhamdulillah tapi aduh alah aduh alah bagi capek dijamin tapi kalau capek baca subhanallah alhamdulillah allahu akbar dikir makanya hadirin rahimahkumullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah orang yang paling banyak dikirnya kalau kita mau jadi pengikut setia rasulullah kita harus bersama dengan rasulullah 1x24 jam dalam 1 hari tau gak bagaimana kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari lihat di dalam kitab jami usohih al buhori misalnya jami usohih al buhori itu singkatan nama itu sebenarnya nama aslinya kitab itu bernama al jami'u assohihul musnadul muhtasoru fi hayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi itu lengkapnya nama kitab sohib huhori sok ulang pak udah konsen jadi pasti kita ngulang jadi artinya itu adalah sekumpulan hadis-hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu semuanya dikumpulkan dari kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sunah-sunahnya maupun kesehariannya itu dikumpulkan dalam kitab itu jadi lamun hayang apa gimana keseharian rasulullah baca kitab jami usohih imam anawawi hadirin rahimahkumullah nyusun kitab tebalnya sekitar seginilah yang diberi judul kitabnya al-azkar al-azkar itu adalah artinya bacaan-bacaan dikir yang diamalkan ku nabi itu bacaan-bacaan dikir wungkul sakil kanel ma hari ibu makan tau te 75 dong awenya karangan ustad siapa ustad abdullah suganda dong ate ayat 75 al-azkar itu dikir-dikir nabi sakil kanel nah hadirin rahimahkumullah karena memang rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesehariannya dikir coba kita cek sedikit saja rasulullah bangun jam berapa rasulullah bangun tidur jam berapa di 1 per 3 malam terakhir 1 per 3 malam terakhir itu kira-kira jam berapa jam berapa jam 1 jam 5 jam 5 dibagi tilu dibagi tilu berarti sekitar jam 1 jam 1 bangun ketika bangun tidur 1 per 3 malam terakhir gak langsung pergi ngambil air wudu tapi duduk dulu di tempat tidurnya kemudian setelah itu membaca dikir apa doa yang dibaca apa yang dibaca alhamdulillah iladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur tapi sebenarnya bukan itu saja yang dibaca yang paling dulu dibaca rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali yang dibaca itu alhamdulillah iladhi apani alhamdulillah iladhi apani kemudian apa alhamdulillah iladhi apani segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku afiat afiat itu kesehatan kemudian warodda alayarruhi dan telah mengembalikan kepadaku ruhku wa adhinali bidhikri alhamdulillah iladhi afani warodda alayadhikri wa adhinali bidhikri itu yang pertama kali dibaca sebenarnya pak coba ulang alhamdulillah 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 apa ini terus warodda alayarruhi wa adhinali bidhikri ya Allah segala puji milik Allah yang telah memberikan aku kesehatan yang telah mengembalikan kembali ruhku ke jasadku dan memberikan kesempatan bagiku untuk berdikir jadi artinya kalau diberi kesempatan bangun tidur artinya Allah itu memberikan kesempatan kita untuk berdikir lalu apa yang dilakukan setelah itu mengusap wajahnya menghilangkan bekas tidurnya kemudian ada juga tapi ini tidak setiap hari kadang-kadang membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran setelah itu beliau pergi mengambil air wudhu lalu beliau berwudhu ada yang mengatakan sebelum wudhu bersiwak dulu ada yang mengatakan wudhu dulu terus bersiwak dulu tidak jadi masalah setelah itu beliau melaksanakan solat malam tahu solat malam Rasul seperti apa Siti Anissa mengatakan makanya Rasulullah 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 itu solat 11 rokaat yang jadi masalah bukan 11 rokaatnya tapi bacaannya itu panjang bagus kata Siti Anissa sehingga yang satu malam terakhir itu hampir habis hanya tersisa sekitar untuk membaca ayat 50 ayatan Quran itu hanya tersisa kepada waktu subuh kira-kira 15 menit ke waktu subuh jadi sabar jam 1,2,3,4 sampai setengah lima misalkan tilu jam setengah bapak ibu-ibu alhamdulillah 11 rokaat bisa 7 menit eh enggak yang 7 menit 11 rokaat bukan bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang ada di daerah sana bukan 11 rokaat malahan dia 11 rokaat bakatku hebat sholat Rasulullah hampir habis setelah itu berbaring menunggu subuh menempatkan lambung kanannya di bawah lambung kirinya di atas dan kata Siti Aissa Rasulullah itu bila tidur matanya terpejam tapi hatinya terbuka sehingga walaupun dia tertidur walaupun dia berbaring tetep can pernah berbaring nepikan sholat subuh nah kaburangan itu Rasulullah katanya setelah itu bila adam kemudian Rasulullah bangun pergi ke masjid meluruskan sof sholat memimpin sholat beres sholat diikuti dengan wiridan setelah selesai wiridan Rasulullah memeriksa jamaah kata Rasulullah adakah di antakalian yang tadi malam bermimpi kalau ada yang bermimpi ceritakan mimpinya saya akan tafsirkan mimpi itu ini Rasulullah imam diurang coba-coba nafsirkan mimpi walaupun memang benar mimpi itu ada tafsirnya tapi tafsirnya begini mimpi itu kalau mimpi itu baik ini datangnya dari Allah ada juga mimpi yang kata Rasulullah kalau mimpi itu buruk ini datangnya dari setan kalau mimpinya biasa-biasa saja semisal ya ustad tadi saya malam mimpi mimpinya mimpi apa nah ayah dinah tumpukan kertas ustad abditeh kamu pekerjaannya apa abditeh sadidinten masuk di gawe di tukang fotokopi gitu ya kata saya oh karena kita berinteraksi sehari-hari dengannya kayak kita berinteraksi dengan Ahmad kersarit tiba-tiba Ahmad keimpikan itu kata Rasulullah hadithun napsi itu tafsirnya Rasulullah itu senantiasa memeriksa mimpi sahabat kalau mimpi buruk kata Rasulullah kamu lakukan tiga hal apa tiga hal itu kamu bangun kemudian meludah ke sebelah kiri tapi tinggal ibisi ayah salakin ulah ayah salakin tapi cukup meniupkan menandakan bahwa kita benci setan kemudian yang kedua jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain dan yang ketiga kamu harus berlindung dari impian itu yang kedua berlindung dulu dari setan karena mimpi itu datangnya dari setan kemudian yang ketiga kata Rasulullah jangan ceritakan kepada orang lain karena itu tidak akan memadaratkan ya coba perhatikan hadirin satu per tiga malam terakhir itu yang dilakukan Rasulullah kira-kira bisa nurutan mu'al bisa nurutan mu'al 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 namun sekali dua kali bisa tapi kan bukan sekali dua kali fokus setiap malam seperti itu dijamin mu'al bisa lah untung ayah hadis nabi yang nyuruh kita untuk melaksanakan agama itu konsepnya seperti ini seperti apa konsepnya agama itu mudah tidak ada yang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan oleh karenanya pasad didu sempurnakanlah keistikomahan kamu ikuti apa yang Rasulullah lakukan tapi jika tidak bisa seperti Rasul mendekatlah paling lamun tebisa satu pertilu malam terakhir atau merenan sabaraha satu peropat tebisa satu peropat satu perlima satu perlima tekuat keneh atau pi satengah jam mendekah subuh lamun tebisa sholat panjang juga Rasulullah decek Siti Aisyah Rasulullah sholatnya sampai bengkak-bengkak banyak kakinya bengkak-bengkak Siti Aisyah bahkan pernah nanya ke Rasul katanya jangan terlalu lebay Rasul sholat malam sampai segituan cobalah Rasul kan anda sudah diampuni dosanya yang telah lalu dosanya yang akan datang biasa-biasa tapi Rasul malah jawab apalah kan saya ingin jadi hamba yang bersyukur hadirin jawabannya seperti itu tebisa setengah jam dia tebisa panjang kan Rasulullah itu panjang sekali Ibnu Abbas itu yang bercerita saya pernah satu malam bermalam karena ingin tahu sholat malam Rasul seperti apa berjamaah Ibnu Abbas berdiri di samping kiri tapi Rasulullah dijiwir celina dipindahkan ke belakang maksudnya berjamaah duaan tapi makmum ayana belakang imam nah setelah itu Rasulullah sholat pertama membaca surat al-baqoroh setelah 50 ayat Rasulullah tidak ruku tapi langsung melanjutkan ke ayat selanjutnya kata Ibnu Abbas saya ngomong dalam hati loh Rasulullah kok sholatnya enggak selesai-selesai baca Qur'annya sugan reksa ratus ayat pas ratus ayat dilanjutkan deh loh apakah mau selesai ini al-baqoroh ternyata setelah selesai al-baqoroh dilanjut dengan surat berikutnya surat naun pak tas al-baqoroh teh ibu surat naun tas al-baqoroh surat tongning alidapter isi Qur'an ya surat ali imron ali imron selesai dilanjut lagi dengan anisa bahkan setelah anisa surat naun setelah anisa al-maidah katanya masih ditambah lagi dengan 20 ayat surat anisa itu kata Ibnu Abbas bayangkan al-baqoroh ali imron anisa tambah al-maidah 20 ayat sarokaat nah hadirin rahimah kumuloh bisa gitu ya surat naun gitu bisa mau bisa gitu ya paling tidak yang paling panjang nurang apal mana ini mepas sholat malam suratnya dipilih anu pangponok bingung pas di suatu saat ada kesempatan untuk kosor sholat karena berpergian kan kosor sholat yang 4 rokaat dilaksanakan 2 rokaat terus bacaannya yang panjang diperpendek mau diperpendek lagi sapopo ini baca ini kumaha ustad nah seayat bingung kok sholat jadi dikir itu bisa dipahami bapak-bapak ibu-ibu belum lagi ada dikir pagi dikir sore yang diamalkan rasul itu dikir tengah hari dikir malam belum lagi dikir yang ditimbangannya ringan ditimbangannya kerat tapi di lidahnya ringan belum lagi dikir yang kata rasulullah jika dibaca ini akan menjadi simpanan di surga belum dikir ketika kita melihat sesuatu yang menyentuh hati kita banyak sekali pikirnya maka pantas al-azgah itu sekebalnya segini imam panah wabuk dikir rasul nah hadirin yang dimuliakan Allah itu yang kedua ingin bahagia bikin misal selalu mengikut nama Allah yang ketiga ini saya bacakan saja mau dibahas di semeranting yang ketiga yang ketiga wabadanan wabadanun alal balai sofirot sabar ketika mendapat balai dan yang keempatnya punya istri yang yang soleh berikas namanya istrinya tanpa pamri dari kerjanya menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya enggak kebahas semuanya tapi bisa dipahami yang namanya kebahagiaan itu empat dan ini jadi jaminan yang dapat empat ini di dunia dia akan dapat kebaikan dunia dan akhirat dia akan bahagia hidupnya di dunia dia akan bahagia hidupnya di akhirat ada pertanyaan atau setengah dalaman masih ada pertanyaan pas cukup ya Alhamdulillah gak ada pertanyaan capek ya Pak capek yang bukan hanya yang bicara lebih capek lebih capek mendengar daripada yang berbicara mudah-mudahan saja yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan pengantar bagi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta menjadi pengantar bagi kita untuk memasuki surganya atau sepanah-panah alam akhirun kalam robbana latujikul lupana badain hadaitana wahab la nabila dintar rahmah inna kata wahab robbana adi nebi dunia hasanah wakil laki hasanah wakil laki 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jizat Allah irankan terima kasih selamat menikmati